Sutradara Andi Bakhtiar Yusuf menegaskan bahwa dirinya tak melakukan kekerasan seperti yang dituduhkan padanya beberapa waktu lalu. Ucup, sapaan akrabnya mengakui saat itu hanya marah besar pada telko atau talent koordinator dalam proyek serius yang ia sutradarai. Alasannya marah besar kala itu adalah permintaan untuk menghadirkan 300 figuran, tak dipenuhi serta dress code-nya juga salah. Hal itu dikatakan Ucup saat ditemui di kawasan Jerukurut, Jakarta Selatan pada Senin 31 Oktober. Saat itu Ucup langsung menegur dan memarahi kru yang bernama Jud karena merasa kecewa keinginannya tidak dipenuhi. Ucup mengakui ada perdebatan antara dirinya dan Jud. Singkat cerita, sampai akhirnya ia melakukan dorongan pada krunya itu. Akan tetapi Ucup memastikan tak ada kekerasan selain sebuah dorongan. Sekedar informasi, seorang kru film bernama Jud mengaku mendapat tindak kekerasan dari Andi Bakhtiar Yusuf saat sedang produksi catatan akhir sekolah serius. Buntut dari kejadian itu, Andi Bakhtiar Yusuf dipecat dari Indonesian Film Director Club atau IFDC dan Paragon Picture sebagai rumah produksi yang menggarap serius tersebut. Kasus ini bermula dari curhatan casting director Juandini melalui akun Instagramnya pada Jumat 1 September lalu. Kasus ini viral hingga mendapat perhatian. Menurut tulisan panjang Juandini, awalnya Juand memberi peringatan agar berhati-hati dalam bekerja. Dengan tegas, Juandini mempertanyakan apakah pantas memperlakukan perempuan dengan kasar. Bukan hanya bentuk kekerasan, Andi Bakhtiar juga dituduh marah-marah melalui hati dan mikrofon dengan kata-kata yang kasar. Bahkan ucapan Andi Bakhtiar bisa didengar oleh ratusan orang. Selain mengungkapkan kronologi kekerasan, Juandini juga membeberkan sikap Andi Bakhtiar di lokasi syuting. Meski Juandini tak berada di tempat, namun Juand mendengar kasus penamparan ini dan mulai speak up di media sosial. Meski sudah dipermalukan hingga mendapatkan kekerasan, korban tetap melanjutkan pekerjaan hingga selesai. Juand merasa berterima kasih pada korban yang bersikap bijak dan tanggung jawab. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!